Kita konfirmasi nih, karena kan kira-kira seminggu lalu kan beredar isu nih. 01 dan 03 sudah mulai Kongko bareng untuk menghadapi musuh bersama yang bisa jadi dipakai besok gitu. Kebenaran apa? Akan jadi pemenang gitu. Artinya melawan, jadi menjadikan 02 ini musuh bersama nih, 1 dan 3. Ini konfirmasi apakah benar seinten itu atau sekedar ya namanya sesama kawan Kongko atau sudah bicara lebih strategis, eh nanti kalau di putaran kedua kita akan kumpulkan, masuk kemana, basis-basisnya kita gabungkan, yang penting untuk mengalahkan 02. Ya di titik pertemanan memang terasa lebih natural sekarang, antara 01 dengan 03. Itu kelihatan lah kalau saya berada di tiga debat gitu ya, berada di balik panggung gitu. Ya lebih natural kita menyapa, berdiskusi bahkan dengan 01 daripada dengan 02. Ya teman-teman PKB, teman-teman Nasdem, yang dulu bareng-bareng, ya bahkan dengan teman-teman PKS. Lebih natural seperti itu. Lalu dari positioning ke pemerintah, 01 kan perubahan. Ya jadi cenderung akhirnya nabrak ke pemerintah, ya 02 berkelanjutan. Ya sementara kan kami memperbaiki, ya untuk memperbaiki sesuatu kan kami harus menemukan yang rusak apa. Ya oh, itu lah berkawan dari 01 itu untuk minta data yang, data-data kerusakan. Kayak debat tiga kemarin lah, debat tiga kemarin kami secara objektif menyatakan indeks ini turun, indeks ini turun. MEF tidak tercapai, alokasi anggaran pertahanan ke PDB belum ideal. Itu kan hal-hal masalah yang kami sampaikan, lalu kemudian ini tawaran kami untuk memperbaikinya. Jadi kan nggak mungkin misalnya kalau 02 mengatakan, ya indeks ini turun, karena itu saya akan melanjutkan penurunan indeks ini. Kan nggak mungkin. MEF tidak tercapai, saya akan meneruskan, melanjutkan penurunannya. Kan nggak mungkin. Terima kasih telah menonton!